Pemerintah Indonesia masih mendalami laporan dugaan tewasnya seorang warga negara Indonesia dalam insiden baku tembak antar kelompok militan dengan aparat militer Filipina di kota Marawi, Filipina. Pemerintah pun masih berupaya mengevakuasi 10 WNI di kota Marawi mengingat akses menuju kota itu tidaklah mudah. Pemerintah Indonesia mengenai dugaan ada satu warga negara Indonesia yang ikut yang terbunuh di dalam operasi pada tanggal 25 Mei yang lalu. Ada beberapa warga negara asing atau ada dugaan beberapa warga negara asing yang terbunuh pada saat operasi tetapi sekali lagi pada titik ini saya belum dapat mengkonfirmasikan karena kami memerlukan konfirmasi dari Autoritas Filipina dan sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi.